PASUKAN KOSOSYERUANG DARI SIBERIA, RUSIA DALAM PERTEMPURAN MENGUCCAMKAN SELAMAT TAHUN BARU Rekaman yang ramai beredar di media sosial telegram pada kamis 5 Januari 2023 Dalam rekaman tersebut memperlihatkan salah seorang perwakilan prajurit menyampaikan pidato singkat yang diikuti dengan ucapan selama tahun baru Dalam pidato singkatnya itu ia juga turut memberitahukan bahwa mereka akan terus berjuang dalam menggempur musuh demi kemenangan Tampak prajurit itu menyampaikan pesannya di zona operasi militer khusus dengan migran kendaraan lapis baja mereka yang sedang terparkir telah menyampaikan pesan dengan gesit mereka langsung mengambil senjat dan melahirkan aksinya untuk melibat hujan pertahanan militer Ukraina Terima kasih telah menonton! Rusia melaporkan 357 pesawat Ukraina 199 helikopter 2813 kendaraan udara tak berawak 399 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kubu Kiev Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 720 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir total 108.910 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-316 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!